Baik, baik, semua baik, baik ya. Bapak mau menyapa dulu Pak, semuanya disini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Bapak Nuts, ini antusiasme masyarakat untuk lagu dan filmnya sangat luar biasa. Mas, boleh cerita sedikit bagaimana Mas Yofi, Leodra bisa gabung sebagai pengisi sotra film Iparah Dalam Mawar? Iya, jadi ceritanya udah dari saya di TikTok dari tahun lalu bulan April, saya baru dapet cerita ini, Langsung kami galak di skrip dan syuting, jadi udah dari skrip saya udah bayangkan, ini perlu lagu yang istirahat. Harus sesuai dengan adegannya, dan beberapa proposal kita ngomong dan sama siapa lagi kalau nggak Mas Yofi. Iya. Terus, dikasih kombinasi dengan Leodra, jadi sesuatu yang, 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 yang talenta M ini soundtrack pertama ya. Oh, yang pertama. Wow. Iya, iya, iya. Jadi, kombinasi yang tepat, dan saya bersyukur akhirnya bisa punya karya dari Mas Yofi dan Leodra untuk film Iparah Dalam Mawar. Filmnya sangat keren, sangat-sangat penyentuh, bagus banget, cerita nyata, cerita asli yang kita garap di-filmkan dengan lagu, ini ya, Leodra dan Leodra. Selain, selain itu yang tadi Pak Manas sampaikan, tujuannya mengajak Mas Yofi, Leodra, untuk bergabung di Iparah Dalam Mawar ini, selain yang tadi Pak Manas bilang, ada yang lagi bersampaikan, Pak? Tujuannya, tujuannya, tujuannya gini, sesuatu yang besar, film yang isinya solid, ceritanya besar, di belakang layar yang buat lagunya harus pantas juga, harus sesuai. Jadi, itu besar-besar, betul nggak? Jadi, ini, kami dapat kombinasi yang tepat, dan gini, kadang tuh lagu, apa ya, nggak bisa di... Saya, saya, kalau pilih lagu tuh, harus masuk dengan film, betul. Bukan sesuatu, oh ini lagu bagus, nanti meneket nggak ke filmnya. Oke, nempel banget, dapet banget, dan nanti kalau nonton, lihat soundtrack-nya, hari ini kan baru teasing, ya, baru teasing dulu, launching official-nya... Takut, 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 takut. Apa yang membuat Pak Manus yakin, kombinasi Lioda dan Mas Yobi ini di film, di Paradermal? Kalau saya, kalau brand-nya, crack record. Oke, ya, crack record, ya, hits dari hits. Oke, dan itu kan, balik lagi, brand, nama itu nggak bisa salah. Ya, crack record sudah membuktikan, betul. Kalau... Nanti denger nih, lagunya baru setau, crack record. Oke, oke, oke. Baik Pak Manus, terima kasih. Oke, kita udah nggak sabar ya, pengen dengerin ya, lagunya ya. Kita ke Mas Yobi dulu, kita ke Mas Yobi. Mas Yobi, ada yang mulai nyaman dulu Mas Yobi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aikah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya, saya seterahur banget begitu keluar visernya sedikit aja di media sosial. Sambutan kalian luar biasa dari hujung Indonesia, lalu juga dari luar negeri. Ternyata, apa namanya, artinya kerja keras di studio bersama LDP di Dasia-Asia. Dan semoga ini bisa punya, meninggalkan jejak yang hebat buat musik dan film Indonesia tentunya. Oke. Dan saya selalu bilang, kenapa Diodra untuk saya menjadi sepenting. Dari hari pertama ketika bertemu Lili, lalu saling teleponan pada waktu, baru tiga besar loh kita. Dan saya sudah bilang bahwa, untuk saya Lili adalah my next diva dari saat itu. Oh. Saya percaya kemampuan bagaimana dia mengapresiasi dan memberikan kedalaman dalam sebuah lagu. Oke. Ketika melihat cerita dari Ifad adalah maut dan membuat konsep lagunya, ini perlu sesuatu yang besar. Oke. Dan Lili adalah punya kemampuan dan kapasitas itu. Oke. Mas Shofi, pemanus, pengen tau karyanya Mas Shofi, baru sepenggal aja. Li, baru sepenggal aja. My Liora ini luar biasa. Ini buktinya. Sita dulu ngani, Sita. Bagus. Jangan ngare-ngarein aku ya. Iya adikku. Aku tak bisa memilih cinta, bila selesai, pisahkan kita, aku tak mampu. Sampai situ dulu katanya. Tunggu tanggal 26 ya. Tunggu tanggal 26. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bisa dibayangkan ketika Liudra diiringi oleh orkestra secara penuh. Jadi sesuatu yang sangat mengesankan. Dan ini orkestranya dikerjakan di Eropa Timur, di Budapest. Jadi saya yakin ini akan menjadi sebuah karya dengan kualitas yang membangkan untuk Indonesia, Asia dan semoga bisa menembus di wilayah yang lebih besar lagi. Oke. Nah. Tadi kita sudah mendengar luar biasa fansnya Lily. Luar biasa. Nah. Sekarang. My Sophie. Pada saat Pak Manos mengajak kerjasama gitu kan ya. Perasanya gimana? Senang sekali. Karena ini sebenarnya untuk saya dan Pak Manos adalah seorang langkah awal untuk sebuah karya-karya besar berikutnya. Oke. Ya. Lagi tunggu takal main. Nah. Mengapa memilih seorang Liudra? Ya tadi sebelum saya bilang bahwa Liudra untuk saya adalah My Next Diva dan terbukti. Jadi setelah karya demi karya bersama saya atau dengan musisi sahabat-sahabat saya yang lain, Liudra selalu menghasilkan karya yang optimal di semua titiknya. Oke. Jadi tidak semua orang bisa begitu memadukan antara kualitas dan komersialitas secara apa namanya dengan kesimpangan yang luar biasa. Oke. Aku bilang sama Li Li dari awal kamu jangan pernah merauk-ragu. Terus yang penting pikirkan kualitas karena jejaknya kamu akan panjang di musik Indonesia. Amin. Itu dari Mas Yopi. Mas Yopi terima kasih ya. Luar biasa. Sekarang kita ke Li Li. Liudra. Liudra yang cantik. Li. Ini menjadi lagu single tak selalu memiliki ini adalah single pertamanya Li Li, Liudra untuk soundtrack film lain lebar. Iya bener. Gimana perasaannya? Senang banget. Aku tuh dulu pernah bilang. Kalau gak salah ada ya videonya. Aku tau deh mungkin aja banget ya. Ding. Terus itu kayak aku bilang. Aku tuh pengen banget contoh harus suatu saat aku bisa ngisi soundtrack film gitu. Oke. Dan akhirnya ternyata bener-bener ucapan itu adalah doa ya. Perkataan itu adalah doa. Ternyata aku juga maksudnya bisa dibilang ini kayak project yang gak terduga-duga. Oke. Aku gak nyangka tiba-tiba bisa kepilih juga maksudnya bisa jadi isi soundtrack film. Apalagi film Ibar adalah mau gitu ya. Pastinya mantap pokoknya harus nonton. Dan happy banget, bersyukur banget. Dan super excited banget sih untuk project ini gitu. Oke. Just for your info buat Lily dan juga semua yang ada disini. Lagu tak selalu miliki. Belum rilis aja. Sudah menjadi trading ke 26 di Instagram. Wow. Belum loh. Belum rilis loh. Rilisnya tanggal 26 loh. Luar biasa. Li, nyangka gak sih? Enggak. Nyangka gak sih? Enggak gak sih? Enggak tau ya. Nah. Tapi sebelumnya kamu gak tau bang. Lalu kamu ini bakal jadi sosok film Ibar adalah mau? Enggak tau. Enggak tau? Enggak tau. Jadi kayak waktu itu Andy ngobrol sama aku kayak Kamu mau gak kalau misalnya ngisi soundtrack? Oke. Aku bilangnya mau, mau. Ayo, ayo soundtrack apa gitu. Kita ada film yang bakal rilis gini dan ngobrol sama film ini mau banget. Terus akhirnya aku sama Maya baru kelarin lagu ini ya. Kita baru selesai rekaman. Siapa tau cocok. Jadi soundtrack film gitu. Akhirnya ternyata suka ya. Dan akhirnya gak lama dari itu langsung. Iya kita mau jadiin ini soundtrack film kita ya gitu. Jadi aku bilang sih udah rezekinya lagunya ini gitu sih. Oke. Nah pada saat tau tak selalu memiliki ini akan menjadi soundtrack original soundtrack dari Ibar adalah maut. Ada kesulitan gak? Kesulitan sih. Gimana ya? Lebih banyak happy nya sih. Oke. Lebih banyak happy nya. Karena ini pertama kalinya aku misi soundtrack juga. Terus abis itu lagunya juga. Yang ciptain kan Mas Yofi Bidianto yang ya udah gak diragukan lagi dan lagunya emang keren banget. Terus apalagi lebih bahagianya lagi apalagi setelah lagu ini kan jadi original soundtracknya Ibar adalah salah satunya gitu. Jadi ya pasti lebih komplit lagi gitu bahagianya. Oke. Emosi apa yang akan disampaikan sama semua pendengar dan juga nanti semua penonton yang akan nonton nanti Ibar adalah maut ini. Oke. Tunggu tangan dulu dong. Tunggu tangan dulu dong 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 dongropolis deh lah lah adanya mah соверш$.